Nah, baik-baik yang diramati Allah, sebagaimana yang kita dapati bahwa guru kita, K.H.J. Profesor Dr. Nasrud Umar, tidak bisa hadir pada pagi hari ini sesuai dengan info yang kita terima bahwa beliau melaksanakan perjalanan umroh dan sekaligus melaksanakan pernikahan putra pertama beliau di Mekah. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran kepada beliau berserta seluruh keluarga dan keluarga calon besan beliau. Nah, baik-baik sekalian, sebagaimana telah kami sampaikan pula bahwa pada pagi hari ini, apabila beliau tidak hadir, kita ingin mengundang, baik-baik sekalian, sharing dari saudara kita. Nah, apabila beberapa hari yang lalu telah kita mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Bapak Teguh Wajudi dan betapa, baik-baik sekalian, yang diramati Allah kemarin saya bersama Prof. Suharyadi mendatangi langsung unit-unit usaha yang beliau miliki di wilayah Nagoya ini. Dan kemarin Prof. Suharyadi didampingi pula oleh Ibu Rini dan oleh Ibu Fadun betapa kita menyaksikan sendiri bahwa bagaimana apa yang beliau capai pada hari ini tidak terlepas dari usaha hampir 20 tahun selama di Jepang ini. Dan begitu gigihnya beliau di dalam menjalani kegiatan usaha ini. Namun dari apa yang kami amati dan kami lihat dalam kesehariannya bahwa bagaimana signifikannya peran istri tercinta beliau di dalam mengusung, di dalam bersama-sama mengembangkan usaha yang betul-betul menghadirkan kebanggaan, rasa syukur kita kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu bisa dibayangkan ketika kita berada di kota Jepang ini Bapak dan Ibu tidak mudah Bapak dan Ibu untuk mendapatkan makanan-makanan yang halal itu. Apalagi makanan-makanan yang sesuai dengan selera kita makanan rumah kita. Namun kini Bapak dan Ibu Masya Allah di Nagoya ini sudah banyak outlet-outlet yang telah dibikin oleh Pak Teguh yang didukung oleh istri beliau dan bahkan beliau memiliki visi untuk memiliki 100 outlet makanan halal restoran halal di seluruh Jepang ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Maka dari itulah pada pagi hari ini kami menghadirkan istri tercinta beliau Ibu Komang Iryani dan Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Dan juga Pak Teguh Insya Allah pun akan hadir bersama kita. Nah maka pada pagi hari ini kami akan menghadirkan bahwa bagaimana sosok dan peranan seorang ibu terutama di dalam menjalani kewajibannya sebagai seorang istri seorang ibu di negara yang sangat jauh dari negeri kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Komang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Dasan Alhamdulillah Ya Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Ibu Komang sudah hadir di dalam forum Gaji Baru Online pada pagi hari ini dan kita masih bersama 640 orang peserta pada pagi hari ini dan mudah-mudahan juga nanti Pak Teguh bisa hadir juga nanti Ibu Komang ya Insya Allah Insya Allah Ibu Komang inilah para peserta dan Ibu Komang kami berharap sekali Ibu Komang bisa sharing pada hari ini ya bagaimana boleh jadi mulai dari awal bagaimana perkenalan dengan Pak Teguh dan kemudian bagaimana peran Ibu Komang baik sebagai istri sebagai ibu dan juga termasuk tadi malam ya Ibu Komang saya terus terang terharu sekali ketika Ibu menampung saudara kita dari Indra Mayu yang ditelantarkan oleh oleh orang yang mengajaknya di sini sehingga Ibu Komang dan Pak Teguh memberikan kesempatan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan kepada mereka dan mungkin juga Ibu Komang bisa bercerita bahwa bagaimana yang Ibu Komang bersama Pak Teguh lakukan dan bagaimana Ibu Komang memandang saudara-saudara kita sehingga mereka kini menjadi pegawai lebih daripada 100 orang yang berada di usaha yang sedang digeluti oleh Pak Teguh dan Ibu Komang ini kami persilakan Ibu Komang untuk sedikit sharing nanti kita akan berikan juga kesempatan tanya-jawab kepada para peserta boleh jadi ada sesuatu yang ingin ditanyakan terutama bagaimana Ibu Komang sukses sebagai seorang istri di negara Jepang ini kepada Ibu Komang kami persilakan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kenal dari saya Komang Hiryani Bapak-bapak Ibu-ibu yang di sini mungkin saya baru gabung Pak Ustadz mohon maaf yang lalu mungkin saya berhalangnya karena kondisi sehat kalau sekarang insya Allah sedikit saya bisa bercerita apa yang bisa saya sharingkan mudah-mudahan ada manfaat di dalamnya jadi kalau saya boleh memulai saya bertemu dengan Mas Teguh itu di 2006 2007 ya saat itu saya sebarusan selesai sekolah dari Indonesia rencananya rencananya ingin melanjutkan sekolah di Jepang begitu S2 rencana saat itu inginnya tetapi Allah berkehendak lain yang akhirnya ya pertemuan perkenalan kami ini tidak berujung saya mendapatkan ijazah jadi ijazah begitu akhirnya semua sudah izin Allah ya Insya Allah itu yang terbaik saya sudah menyelesaikan S1 di Bandung tetapi belum kesampaian untuk melanjutkan sampai dengan selesai S2 disini tapi tidak apa-apa saya tidak menyesal tetap dalam kesaharian saya bisa belajar dalam bentuk apapun jadi yang mungkin sebagian sudah disampaikan Mas Teguh yang lalu tentang Sari Raya awalnya kurang lebih ya jatuh bangun lah kalau saya bilang dari awal itu eh mohon maaf itu suara agak-agak batuk jadi tidak semul sih yang kami bayangkan sampai sempat juga usaha waktu bersamaan dengan krisis global itu hampir juga tidak bisa bertahan bisa dibilang dengan posisi tanggung jawab masih banyak Insya Allah saat itu jadi tapi saya tidak menyerah tetap saya laksanakan sampai dengan staf kami pada kami tidak bisa untuk melanjutkan untuk bekerja di kita jadi sampai ya bisa dibilang kita rumahkan begitu karena keadaan jadi ya masa-masa sulit masa-masa masa-masa sulit sudah kami lalui ya jatuh bangun jatuh bangun tetap saat itu akhirnya Mas Teguh dan saya tinggal berdua beberapa outlet yang kita punya sudah ditutup karena keadaan ya krisis global itu benar-benar berdampak waktu itu karena ya sebagian besar pelanggan saya waktu itu kan orang Indonesia dan saat masa-masa itu banyak yang tidak punya izin tinggal yang resmi sehingga berbarengan dengan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Jepang seperti ya deportasi gitu besar-besaran sehingga terimbas kepada usaha kami itu sangat-sangat terasa pelanggan yang tadinya banyak datang terus banyak yang ditangkap dipulangkan terus juga yang pada tidak berani berkeliaran ya istilahnya tidak berani jalan-jalan karena takut ditangkap juga jadi ya sangat-sangat besar imbasnya karena waktu itu memang sebagian besar pelanggan kita orang Indonesia waktu itu ya tapi ya sudah Allah menghendaki seperti itu ya saya jalanin dengan ikhlas gak apa-apa sehingga yang bisa bertahan saat itu hanya saya dan suami karyawan semua sudah pada pulang nah outlet-outlet yang saya agak terharu mohon maaf kalau cerita ini agak terharu jadi sampai dengan kondisi sulit saya dan masa gue yang tersisa disini dan waktu itu ada dua pilihan antara kami mau melanjutkan atau tidak usaha disini tapi dibilang mau melanjutkan juga modal gak ada terbatas dibilang tidak melanjutkan juga mau menutup usaha juga harus mengembalikan posisi toko yang sudah dirubah kita renovasi kepada posisi semula juga membutuhkan dana jadi ya akhirnya bisa langkah selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah menutup beberapa cabang kemudian hanya bertahan satu tempat yang awal banget yang awal banget kita memulai itu di tempatnya tempe di tempatnya tempe nah disitu akhirnya saya yang membuat tempe sendiri awalnya kan ada orang yang membuat tempe saya membuat tempe sendiri dari pagi sampai malam sampai pagi sampai malam sampai pagi sampai hari alhamdulillah saya laksanakan dengan senang hati gak ada gak ada beban apa-apa insyaallah pasrah aja sama Allah jadi maaf ya agak terbatas cerita masa lalu ya jadi kesulitan-kesulitan itu alhamdulillah saya nikmati saya berbuat mengerjakan pekerjaan saya semaksimal mungkin saya bisa kalau masalah hasil ya sudah saya pasrah aja tapi sedikit demi sedikit Allah memudahkan untuk keceki kami tanggung jawab yang harus kita selesaikan sedikit-sedikit bisa kita laksanakan sampai dengan titik balik dari 2012 ya kurang lebih nah sudah mulai agak bisa longgar menata kembali yang tadinya barang barang jualan sudah banyak sampai habis yang karyawan sudah banyak sampai habis ya dari 2011-2012 kurang lebih saya sudah memulai agak longgar lah tanggungan-tanggungan tadi sedikit-sedikit agak longgar ya memang waktu itu masih ada pinjaman untuk usaha gitu tapi sebenarnya bukan kami yang pinjam rekan kita tapi bagaimanapun Presiden Direktur kan suami tanggung jawab tetap saya bilang tetap kita harus tanggung jawab meskipun bukan kita yang pakai uangnya saya bilang gitu kita gak boleh lari sebisa semaksimal mungkin lah sampai dengan keringat kita terakhir lah saya akan berusaha gitu terus sudah dilaksanakan kita lalui dengan ikhlas titik balik sudah mulai agak-agak longgar nah dari situ saya bisa panggil lagi staff yang Mas Jarno itu yang lama jadi kami itu cerita punya staff yang dari awal sampai sekarang masih ikut kita jadi ya hampir sekitarnya 17 tahun juga ikut kita gitu tapi waktu di masa-masa saya sulit itu sempat beliau saya ulangkan dulu sejenak saya bilang saya cerita sebenarnya kondisi kita lagi sulit jadi untuk menggaji saya gak mampu jadi mohon maaf pulang sementara iya gak apa-apa dan setahun lebih ya kemudian ya alhamdulillah saya sudah mulai saya agak longgar terus saya bilang saya telpon beliau juga di Indonesia mau ikut lagi kesini gak iya gitu akhirnya ya datang lagi dan saya Mas Teguh dan Mas Jarno yang tadinya saya sudah mulai bangkit lagi ditambahkan satu tenaga Mas Jarno ya Alhamdulillah sudah mulai terbantu agak-agak longgar semakin kesini semakin agak longgar semakin ya Alhamdulillah yang tadinya masih banyak tanggung jawab sudah mulai terselesaikan satu persatu sampai dengan ya sampai dengan semakin kesini semakin semakin bisa bertambah besar bertambah besar Alhamdulillah sampai dengan hari ini ya jadi memangnya banyak hikmah ya hikmah yang saya rasakan itu ya dalam setiap kesulitan itu saya gak pernah merasa kok begini ya kok Allah begini ya jadi jadi tetap saya itu berusaha tetap berusaha jauh sampai mungkin orang di luar sana memandang kok gitu amat ya kerja gitu dari pagi sampai pagi dari pagi sampai pagi apa yang dicari mungkin mungkin ada yang sebagian berpendapat seperti itu tapi saya gak 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 mempedulikan lah orang bicara apa yang penting saya dengan suami lurus-lurus aja tidak menggoreng kita sedang berusaha orang di luar mungkin ada berbicara apa ya gak apa-apa namanya orang bebas berbicara tapi saya sih berbesar hati aja gak ada masalah insya Allah selama saya masih bisa menyerahkan semua urusan ini kepada Allah yang gak ada masalah buat saya insya Allah insya Allah saya bilang waktu itu dengan suami kalau seandainya gak bisa bertahan pun di Jepang ya gak apa-apa ya insya Allah dimanapun tempat kita berpijak ada rejeki disana saya bilang gitu tapi saya terus berusaha terus berusaha Alhamdulillah ya sampai dengan hari ini bisa kita bisa nampak buka lapangan kerja bisa datangkan orang bisa bantu orang cari kerja kita kasih kerjaan bisa lebih mudah bisa lebih berkembang ya saya bersyukur Alhamdulillah begitu Pak Ustaz Hasan mungkin apa ya agak terbawa emosi kalau saya cerita Masya Allah Masya Allah terima kasih Ibu Komang ya Bapak dan Ibu yang di Ramadha Allah inilah yang Ibu Komang sampaikan sekelumit menemudah ini menjadi pembuka pintu untuk nanti kita mencari hikmahnya apalagi guru kita sudah hadir kayaknya Profesor Dr. Nasar Umar boleh jadi beliau bisa menyampaikan kesan bahwa kita melihat dibalik kesuksesan yang didapati oleh Mas Teguh ya pada saat ini setelah 20 tahun berada di Jepang ini dan bahwa betapa sampai dengan beliau mendapatkan penghargaan 3 tahun betul-betul ya Mas Teguh yang dibantu yang dibantu luar biasa oleh Ibu Komang ini sehingga memasuki pasar Jepang ini sehingga pada hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah apalagi saya melihat bahwa tidak henti ini mereka selalu kedatangan tamu dari Indonesia dan bahkan besok pun dari KBRI akan datang dan bahwa betapa mereka menyiapkan gas house dan khusus untuk sodara-soda kita yang datang disediakan dan mereka berikan layanan terbaik terutama di dalam mengatasi masalah makanan halal di Jepang ini dan betapa bahagia selama saya di sini Pak Ibu sekalian pagi, sore, malam makanan selalu disuplai, dikirimi oleh Ibu Komang dan makanan masakan rumah semuanya semoga Ibu Komang mendapatkan ganjaran dari Allah SWT nah baiklah Ibu Komang kita akan jemput guru kita Kihaji Profesor Dr. Nasaran Umar sama-sama kita menyapa beliau sudah bersama kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya mohon maaf Ustaz tadi dikatakan tidak mendapati jadi kami lanjutkan acara pada pagi hari ini dan Ustaz ini di hadapan kita Ustaz adalah Ibu Komang Ustaz dan suami tercinta beliau Bapak Teguh Wahyudi menemudian Ibu Susi bisa hadirkan juga 20 tahun Ustaz beliau sudah berada di Jepang Ustaz menintis usaha dan mungkin Ustaz mendengarkan sendiri bahwa betapa Ibu Komang sendiri sampai dengan ketika semua pegawai harus pulang karena tidak ada lagi sudah dikerjakan tinggal berdua beliau itu mengerjakan membuat tempe sendiri gitu Ustaz dan sekarang sudah punya pabrik tempe sudah pabrik bakso sehingga segala macam produk Indonesia itu lengkap sekali nanti mungkin Prof. Suaradi bisa testimoni sendiri atas apa yang beliau lakukan oke baik Ustaz kepada Ustaz kami pergilahkan apakah Ustaz mau membahas mengenai ayat ataukah membahas mengenai bagaimana yang dilakukan oleh Pak Teguh yang disupport oleh istri tercinta beliau ini Ibu Komang silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur Allah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam umabat bapak ibu sekalian yang dibuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala pertama-tama mohon maaf baru masuk susah masuk karena saya masih sekarang di Madinah Pak Sanuddin saya baru baru semalam tiba ya bersama umrah teman-teman semuanya ada seratusan orang Alhamdulillah saya juga menyimat sedikit apa yang disampaikan ibu ya dan pengalaman-pengalaman di Jepang selama juga Pak Sanuddin Pak Prof masih di Jepang ya sekaligus ini suatu bukti ya bahwa the world is flat ya bumi makin datar ya Pak Sanuddin di Jepang saya di di ini saya lihat banyak teman-teman kita juga di Amerika ya sama-sama berbahasa Indonesia sama-sama berperasaan yang sama terharu mendengarkan tadi ya jadi betul-betul perasaan tidak bisa dipilah-pilah oleh perbedaan geografis suatu negara ya we are the same kita betul-betul sama ya nah sebelum kita berkomentar banyak mungkin kita masuk ayat yang dibaca tadi ayat 261 ya Pak Sanuddin ayat ke-26 26 Ustaz 26 ya 26 surah Bani Israel surah Israel surah Israel Ustaz wa'ati zalqurba ya ya wa'ati zalqurba Ustaz betul Ustaz iya oke baik bismillahirrahmanirrahim terza'i tamperlin ya bismillahirrahmanirrahim wa'ati zalqurba wa'ati zalqurba wa'ati zalqurba wa'ati zalqurba wa'ati zalqurba ya ayat ini masih masih ya konteksnya emosional sebetulnya pada pertemuan kita yang lalu saya sudah sampaikan bahwa surah an-nahal itu ya mengugah ya mengugah intelektualitas kita ya reason rasional kita surah al-Isra'i itu mengugah emosi kita dan surah al-kahfi mengugah spiritualitas kita jadi ada kapling-kapling ayat dan surah dalam al-quran jadi ada semacam ada juga geo-emotion ya ada satu buku yang bagus itu ya geo-emotion dia membagi ya bahwa kapling-kapling bumi ini masih-masih mempunyai karakter emosi karakter emosinya Afrika seperti apa karakter emosinya Arab seperti apa karakter emosinya Barat eh Amerika Amerika Latin seperti apa dan karakter emosinya Asia termasuk Asia Tenggara itu seperti apa disinilah hebatnya Al-Quran karena mampu menenggelamkan sekat-sekat emosional tadi bahkan juga dalam satu karya yang lain ada geo-intelektual juga geo-intelektual itu bahwa setiap daerah itu punya kecenderungan orientasi intelektual intelektual orientation yang berbeda misalnya di Barat itu lebih banyak dipengaruhi oleh geo-intelektual yang rasional sedangkan geo-intelektual yang ada di timur itu lebih dipengaruhi oleh geo-emosional maka itu di dalam Al-Quran pun juga sebetulnya ada jejak-jejaknya yang bisa kita pahami sedemikian itu misalnya walillahil masyriq wal maghrib kepunyaan Allah apa yang ada di Barat dan apa yang ada di timur atau timur dan Barat jadi ada timur dan Barat timur itu lebih banyak dipengaruhi oleh emosi tapi bukan berarti emosi negatif sedangkan Barat itu lebih banyak dipengaruhi oleh rasio yang bukan berarti liberal jadi masing-masing ada tren-tren karakter intelektual dan emosional tetapi Barat dan timur itu itu punya makna yang berlapis-lapis kalau di timur itu biasa disebut dengan masyrik ada syuruk di situ itu matahari terbit maka itu ada istilahnya itu enlightenment enlightenment pencahayaan dan memang apa yang dimaksud dengan pencahayaan ini suasana batin yang mencapai ketenangan ketentraman yang kedamaian kebahagiaan itu di masyrik disimbolkan Al-Quran sebagai masyrik jadi lebih feminin sedangkan di barat itu adalah lebih struggle apa ya lebih kebangkitan lebih reason lebih intelektual dalam arti nasional bahkan memang kalau kita lihat semua agama-agama lahir di timur tidak ada agama besar yang lahir di barat coba kita lihat agama Hindu lebih tua agama Buddha agama Konghucu kalau kita lihat abad-abad kemunculannya lalu di berikutnya itu nanti ada agama Yahudi kemudian Nasrani Islam itu masuk pada belahan dunia bagian timur jadi katolik di Roma itu hanya semacam hijrah di situ bukan di situ lahirnya pengembangannya di sana tapi sebaliknya di barat itu mungkin karena alamnya mereka itu menampilkan kekuatan-kekuatan rasional yang amat tinggi kita juga lihat lahirnya para filosof terkemuka seperti filosof Yunani di situ ada Plato Aristoteles Aristoteles Socrates Thales Anaximandes dan lain-lain itu kan di daerah kawasan barat Itali pemikir-pemikir kontemporai juga banyak lahir di sekitar Itali kemudian juga di ya di daratan Istanbul di Eropa maka itu pemikir-pemikir besar barat itu di situ Nah apa yang kita lihat di sana kalau kita lacak kenapa kok di timur timur itu identik alamnya hijau subur dan relatif lebih bersahabat dengan kehidupan real anak manusia itu ya Nah kalau kita lihat dari penelitian antropologi seperti di Gunung Padang ada sejumlah ilmuwan Amerika sekarang sepertinya tumpah ruah ke Gunung Padang di Jawa Barat itu ya kalau itu benar 25 ribu tahun yang lampau ya berarti itu lebih tua jauh lebih tua daripada peradaban Fir'aun yang baru 4 ribu tahun sebelum Masehi kita itu sudah 25 ribu tahun sebelum Masehi artefak yang ditemukan di Barat sebetulnya yang paling tua di dunia ini adalah di Gunung Padang itu kalau dilihat dari presentasenya Profesor siapa itu ya kemarin itu saya kira ada juga di internet itu bisa kita lihat karena dulu itu Kalimantan dengan Jawa itu satu daratan satu daratan belakangan baru sebagian tenggelam tapi Gunung Padang itu sudah dihuni karena kehunian manusia yang paling nyaman adalah di Jawa Sumatera sepanjang masa tidak ada musim panas tidak ada musim dingin tidak ada salju dan tidak ada panas yang membakar jadi kehunian yang paling nyaman untuk manusia itu adalah di belahan garis hati listiwa enak alamnya subur dan seterusnya jadi peradaban yang paling tua itu Indonesia sebetulnya nah itu sebabnya nanti dan mungkin pada kesempatan lain kita bagus mengundang para antropolog arkeolog bahwa hunian yang paling nyaman di dunia itu adalah di sekitar Asia Tenggara ini karena di belahan bumi ini kalau di belah dua itu maka Kalimantan dan Sumatera itu ya kitalah pertengahannya bola itu di belah dua kita terbelah dua kembali lagi ya bahwa walillahil masyrik kepunyaan Allah di timur dan barat apakah di timur itu rasional emosional apakah barat itu rasional jadi kata-kata timur dan barat itu bukan geografis only Bapak Ibu selama ini selama ini kan pemahaman kita secara awam bahwa kalau kita bicara tentang timur dan barat seperti mohon maaf dalam kitab-kitab taksir yang sering kita baca dan itu kita baca di sekolah-sekolah kita timur dan barat itu hanya merujuk kepada geografis padahal timur dan barat itu sesungguhnya bukan saja timur dan barat dalam arti geografis daratan tapi juga epistemologi dan ontologi pendekatan epistemologi timur itu lebih banyak menggunakan kecerdasan emosi misalnya barat itu lebih banyak menggunakan kecerdasan rasional ya dengan segala kelebihannya tetapi Islam datang untuk mengkombain ya jadi yakara itu adalah epistemologinya barat baca membaca analisis rasio kan menganalisis itu kan tapi bismirabik itu dengan nama Allah itu timur epistemologi timur itu bismirabik jadi yakara di barat ya reason oriented dan bismirabik itu emotional oriented dan Islam datang untuk mengkombain antara ikra bismirabik ikra saja tanpa bismirabik tidak akan sempurna menuntun manusia menjadi khalifah di muka bumi bismirabik saja tanpa ikra itu juga tidak akan sukses menjadi menjadikan manusia khalifah di muka bumi jadi menjadi khalifah apa itu khalifah representatif Tuhan di muka bumi ini tidak ada cara lain kecuali mengkombain antara yakara dan bismirabik yakara epistemologi barat metodologinya itu ya kemudian bismirabik dengan metodologi timur nah inilah islam memperkenalkan kita bahwa timur dan barat itu adalah luar biasa lihatlah misalnya di dalam kitab tafsir saya ingin tunjukkan misalnya surah al-kahfi surah al-kahfi nanti kita ada ayat 60 bagaimana timur dan barat itu diulas oleh para ulama tertentu ayat 60 misalnya bismillahirrahmanirrahim ini kan al-kahfi surah emosional dan ingatlah ketika nabi musa berkata kepada muridnya aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai kepertemuan dua lautan perhatikan garis bawahi bapak ibu hatta abluga majima al-bahrain ya aku tidak akan berhenti belajar sampai menemukan pertemuan dua buah lautan atau akan berjalan sampai bertahun-tahun jadi sampai sejauh apapun juga saya akan kejar untuk sampai kepada apa yang disebutnya dengan majima'al bahrain mempertemukan dua lautan ada yang menarik bapak ibu dalam kitab tafsir al-razi apa yang dimaksud dengan majima'al bahrain ya majima'al bahrain disitu i reach the junction of the two ini ada penjelasannya tapi di dalam tafsir itu saya tidak melihat tafsir lain selain dia ya bahwa dua lautan disitu bukan lautan dalam arti fisiknya ya kalau dalam kitab tafsir itu lautan barat dan di persia jadi di iran disitu ya di teluk itu ada perbatasan antara laut barat dan laut timur ya kan dulu kan sangat visual orang memahami Al-Quran tidak ada atau jarang sekali memaknai secara simbolik apalagi secara ilmiah laboratoriumnya kan belum ada pada waktu memahami Quran di masa awal kan nah sekarang kan kita kaya dengan lab-lab segala macam teknologinya semakin canggih ternyata makin canggih ilmu pengetahuan makin canggih teknologi semakin tersingkap misteri dan rahasia rahasia Al-Quran jadi yang dimaksudkan Nabi Musa disitu dan itu pelajaran buat kita semuanya saya tidak akan pernah berhenti belajar sampai menemukan pertemuan dua laut laut biasa dalam bahasa Arab itu ilmu ilmu pengetahuan yang ensiklopedis begitu luas dan dalamnya ilmu pengetahuan itu maka biasa disebut dengan Al-Bahar Al-Bahar Al-Muhid jadi lautan yang sangat luas dan dalam itu merek yang diberikan kepada ulama besar Al-Alimul Al-Lamah Al-Alimul Al-Lamah itu adalah ulama yang sangat dalam dan sangat luas jadi kalau ada orang yang memiliki pemahaman yang sangat luas komprehensif tapi juga sangat detail dan mendalam itu biasa disebut dengan Al-Alimul Al-Lamah tapi tidak mungkin Al-Alimul Al-Lamah bisa diperoleh kalau gurunya hanya orang saya pernah jelaskan orang yang bisa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif dan mendalam itu biasanya ada ada extra teachers ada ada impersonal teachers impersonal teachers itu siapa who and what nah kalau gurunya hanya who belum mampu bicara belajar kepada what maka itu tidak mungkin bisa mendapatkan Al-Alimul Al-Lamah tapi kalau orang itu mampu belajar kepada impersonal teacher mampu belajar kepada orang yang sudah wafat karena roh tidak pernah wafat roh masih aktif memberikan pembelajaran rohnya para nabi masih bisa mengajar tidak bisa diingkari itu karena surah Al-Baqarah ayat seratus lima puluh satu menjelaskan seperti itu apa kata surah Al-Baqarah ayat seratus lima puluh satu bapak ibu sekalian mari kita lihat juga seratus lima puluh satu Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kamu kami telah mengutus kepada rasul diantara kamu atau diantara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan mensucikan kalian mengajarkan kepadamu Alkitab Al-Hikmah serta mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui jadi ayat ini sebetulnya menarik untuk kita kaji karena redaksinya menggunakan kalimat present continuous tense present continuous tense ini kita lihat bi'ilm bi'ilm tarik akan iya tlu yuzakikum yu'allimukum wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun dalam linguistik bahasa arab bi'ilm tarik itu menggambarkan peristiwa yang dulu sekarang dan akan datang masih tetap berlangsung present continuous tense jadi nabi itu sesungguhnya masih bisa mengajarkan kepada umatnya dulu sekarang dan terus akan datang makanya itu alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya belajar kepada orang hidup bukan cuma nabi yang bisa memberikan pembelajaran tapi siapapun yang sampai kepada space atas siapapun yang mengakses dunia imajinal world gitu ya saya pernah jelaskan itu maka sesungguhnya orang itu kematian itu enggak enggak ngaruh lah gitu ya apakah hidup di dunia ataukah hidup di alam barsa itu enggak ada pengaruhnya yang mati dalam pengertian totalitas perbedaan antara di dunia dan di alam barsa itu hanya orang awam tapi bagi orang yang sudah sampai ke makam yang paling tinggi ya hidup di dunia dan hidup di alam barsa hanya pindah kamar doang there is no difference pokoknya kita di dunia dan kita di akhirat apa namanya kita di ya di akhirat juga bolak-balik dunia bolak-balik alam barsa bahkan bisa mengintip alam akhirat seperti nabi kan israq mi'raj nah kalau orang itu sudah wafat bapak ibu itu kan sudah mi'raj sebetulnya apa yang dilakukan nabi kita ketika mi'raj ini kan surah al-israq yang kita bahas pemandangan yang disaksikan nabi dia yang bisa menyaksikan alam rahim ibu dia bisa menyaksikan alam fana dunia dia bisa menyaksikan alam kubur dia bisa menceritakan alam akhirat jadi orang-orang awam itu memilah secara diametrikal antara dunia dan pasca kematian yaitu di barsa sebetulnya kamar sebelah manusia kan tidak pernah mati dalam dalam arti ya filsafat ya ya ada namanya hakikatul maut itu justru kalau kita mati itu adalah kita berada pada hakikatul hayat kita berada pada kehidupan real kata Serina Ali kalau kita hidup ini kan mimpi ya dalam bahasa quran ini namalah hayat dunia la'ibun dunia ini hanya sandiwara bukan dunia bukan realitas bukan reality of life dari life itu adalah setelah kematian oh iya ya kita bisa menyaksikan apapun disana luas tak terbatas nah ayat ini membuka rahasia bahwa ternyata orang-orang tertentu seperti para nabi dan orang-orang yang tinggi lainnya warata tulambiaknya kalau dia tidak tahu tidak perlu membuka google google perlu waktu tapi dia itu otomatik itu muncul di dalam benaknya oh i ini jadi nabi musad tadi saya tidak akan pernah berhenti mencari ilmu sampai menemukan dua lautan dua lautan apa itu epistemologi timur dan epistemologi barat epistemologi ikrat dan epistemologi bismirabbik manusia sejati ilmuwan sejati ialah yang mampu mengelaborate antara ikrat dan bismirabbik kita bersyukur bapak ibu sekalian para pemenang hadiah nobel kira-kira 10 terakhir ini dekadat terakhir dahulu kala bapak ibu jangan mimpi memenangkan hadiah nobel kalau ada bawa-bawa mistiknya mistik itu bukan sains kalau itu ada unsur mistiknya tapi memang luar biasa teknologi sekarang ini mampu menyingkap misteri of the mistakes itu sendiri mampu menyingkap apa yang dulu misteri sekarang jadi enggak misteri coba kita lihat bapak ibu selama ini kan kita menganggap bahwa puasa itu kan urusan agama gak ada kaitannya dengan urusan dunia dua pemenang hadiah nobel jepang tahun lalu kan bapak ibu apa puasa kan 14 sahabat yang lampau rasulullah mengingatkan kita sumu tersihud berpuasalah kalian supaya anda sehat ilmuwan jepang kan punya Pak Hasanuddin Pak Pro sekarang ini berada ternyata apa yang ditemukan itu bahwa orang yang berpuasa itu memberikan kemampuan untuk sel-sel mati menjadi sampah-sampah genetik biologis di dalam tubuh itu dikonsumsi oleh sel-sel yang lapar jadi laparnya kita itu membuat dia bisa makan sel-sel yang mati itu sangat penting dalam rangka pembersihan organ-organ kimia dalam tubuh yang bisa merusak tubuh jadi semakin sering kita berpuasa secara konsisten itu juga adalah resep kesehatan buat bagi para pemenang hadiah Nobel itu jadi apa yang dulu menjadi misteri sekarang menjadi tersingkap dengan adanya sains itulah sebabnya Amerika ya seperti yang pernah diteriakan oleh Hillary Clinton Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di dunia barat sekarang ini kenapa meskipun barat menggunakan epistemologi keilmuan rasional tapi menggunakan teknologi yang tepat guna yang saintis yang teruji itu akhirnya sains yang yang apa namanya yang valid itu itu mampu menyingkap kebenaran Al-Quran sampai disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling aktif keluar masuk di laboratorium ilmiah karena postulat-postulat yang distatmenkan ayat-ayat kaunia dalam Quran itu tidak perlu diuji lagi karena sudah menjadi common sense statement ilmiah yang distatmenkan Quran itu validitasnya itu sama dengan apa yang ditemukan sains modern yang canggih nah jadi ini pengakuan dari mereka bukan dari kita jadi Bapak Ibu sekalian kembali lagi kita bahwa surah Al-Isra tadi yang kita baca dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya sebelum ayat ini pernah kemarin kita bahas itu ya ayat berapa itu kemarin saya gak ikut tapi ada ayat yang menarik ini ini kalau Bapak Ibu memahami bahasa Arab ini sama-sama huruf jar huruf jar itu dalam bahasa Arab itu menyebabkan huruf ada ada beberapa huruf jar kan ada huruf bah ada huruf lam ya ada ilah nah kenapa Allah memilih wabil walid ini itu ada emosinya juga ini kan surah emosional nah kalau Allah menganjurkan kita berbuat baik kepada fakir miskin itu Allah menggunakan huruf lam walidil kurba waliyatama walmasakin seperti tadi kan tapi berbuat baik kepada kedua orang tua itu Allah menggunakan huruf bah perhatikan ini disana kalau walilu walidain disana itu artinya beda dengan walilu walidain disana tapi terjemahannya sama bahasa indonesianya sama itu ya dan hendaklah kamu berbuat baik ya dan hendaklah berbuat baik kalau diganti lam juga sama itu hendaklah berbuat baik tapi rasa bahasa Arabnya berbeda kalau kita katakan wabilu walidaini dan walilu walidaini apa perbedaannya berbuat baik kepada kedua orang tua tidak boleh melalui perantaraan langsung kita melakukan misalnya orang tua kita sakit di kampung jangan kirim uang jangan kirim obat jangan kirim dokter kita yang harus alba'uhuna kalittaba'id kedekatan ya tapi berbuat baik kepada fakir miskin anak tim piatu tetangga Allah menggunakan huruf bah huruf bah tadi mana ayat itu wabilu walidain isana ini luar biasa luar biasa ayat ini wabilu walidain isana itu artinya apa bapak sekalian wabilu walidain isana itu kita yang harus langsung berbuat baik kalau anak yatim piatu lam digunakan walidil kurba jadi boleh pak sopir antarkan makanan ini ke tetangga ke pantiasuhan ya kan boleh itu boleh mengantarkan ke mereka tapi kalau tetangga juga tetangga mbak antarkan masakan ini ke kemana ke tetangga kita ini boleh tidak mesti harus kita langsung tapi kalau orang tua gak boleh karena menggunakan huruf bah itu bedanya huruf bah dengan lam jadi memahami struktur bahasa Arab itu sangat penting loh bapak ibu jangan sampai hanya membaca terjemahan terjemahan saja itu gak muncul kandungan paling dalamnya Al-Quran ya jadi kita tahu dirilah kalau memang kita tidak memahami bahasa Arab tidak usah memberi fatwa ini itu haram itu bid'ah itu musyrik ya jangan kita berani-berani nyalain-nyalain ulama itu kan ulama kolot tradisional belum tentu kolot bapak ibu belum tentu tradisional belum tentu masa buta daripada ulama jadi dia ngerti bahasa Arab ya kalau kita baca sepintas selalu kan bisa kan berbuat baik itu kirim dokter lebih bagus kita juga bisa rapati Jakarta kok gak usah kemana-mana efektivitasnya sama tapi emosionalitasnya beda kan coba seandainya kita jadi orang tua ya anak bapakmu sakit nih oh ya nanti saya kirim uang puas gak puas sih kalau dikirim uang mana lebih puas kita dikirimi uang dikirimi dokter dikirimi obat atau anaknya sendiri langsung dia membangunkan kita dari tempat tidur dia mencium kita ya Allah inilah bapak yang pernah menggendong aku di waktu kecil tenggelam di sawah ketika ia mencangkul untuk membayar biasis apa memberikan uang kuliah anaknya ya jadi beda kita menggendong orang tua kita ke kamar mandi ya bukan bukan suster Masya Allah nah itulah bahasa bahasa Quran ya jadi kita kembali lagi bahwa ayat 26 ini menggugah semangat kita ya wa'atital qurbaha kahu berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya ya wa'abna sabil apa yang dimaksud miskin bapak ibu sekalian dalam Al-Quran itu ada miskin ada fakir dalam disa'anun Arab kamu sebahasa Arab yang paling tebal 12 jilid itu disitu dibedakan antara miskin dan fakir kalau miskin itu pengeluarannya setiap hari 50 ribu rupiah pendapatannya cuma 25 ribu itu miskin besar pasak daripada tiang tapi kalau fakir pengeluarannya 25 ribu per hari tapi pendapatannya gak ada sama sekali dia hanya tinggal di rumah dia lumpuh dan seterusnya jadi lebih parah fakir daripada miskin sedangkan orang miskin harus diberantas apalagi fakir memberantas miskin otomatis sudah memberantas fakir karena fakir itu adalah miskin yang paling parah apa yang dimaksud yang terjun di dalam membela agama Allah membela karakter akhirnya yang benar seperti di Jawa Barat sekarang ini ada kelompok-kelompok pemerhati kemanusiaan datang siang malam itu pakai atribut-atribut mereka menggali siapa tau masih ada orang yang bisa ditolong masih bisa dibantu masih bisa hidup dan ternyata anak-anak ini memang volunteer ini luar biasa karena alat berat dari pemerintah tidak sanggup untuk masuk dia malah mencemplungkan diri ke situ itu siang dan malam untuk menghidupkan orang itu disebut contoh Ibn Sabil ada juga santri-santri nekat dari kampunya pergi ke pesantren walaupun orang tuanya tidak punya uang walaupun rela untuk menjadi muazzin Pak saya tidak bisa bayar SPP Bapak tapi nanti saya menghidupkan sound system jam 4 5 waktu biarkan saya bertugas untuk membersihkan masjid aku siap mengepel masjid aku siap membersihkan toilet orang tuanya kenapa anak tidak bisa bayar Bapak saya memondok tapi saya tidak punya uang jadi pakaian pakaian bekas dijemuran itu kakak-kakak kelasnya dia bersihin digosok itu dia pakai ya kan banyak tuh pakai kakak kelasnya yang tamat itu dia onggok di gudang dia bersihin dia gosok dia serikan dia bisa dipakai kekecilan atau apa yang penting dia bisa belajar itu contoh Ibn Sabil walaupun badirta badira ya dan janganlah kalian itu mengumbar apa menghambur-hamburkan secara boros jadi itu subhanallah ayat berikutnya kan masih berkelanjutan itu sesungguhnya orang-orang mubadir itu saudaranya syaitan sementara syaitan itu sementara orang-orang boros itu menyembah syaitan emosi nafsu kan jadi itulah Bapak Ibu sekalian secara emosional surah isra ini menghimbau kita untuk memberikan haknya fakir miskin anak etim piatu dan Ibn Sabil wa'imma ta'uridan anuh bubtiga rahmatih rahmatih mirrabik tarjuh hafakullahum maqolam ma'isura dan jika kalian itu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dan Tuhanmu dari Tuhanmu yang kamu harapkan maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas jadi kalau kita tidak mampu memberikan sumbangan kepada mereka kita dianjurkan wa'kullahum qawlan ma'isura ya sabar nak ya saya juga mau membantu tapi kemampuan saya belum sanggup ya jadi ada orang tidak mau membantu tapi jengkel eh kamu cari kamu kok masih punya tenaga masa minta-minta terus kalau tidak ngasih jangan dimarah lah qawlan ma'isura bahasa kasih sayang inilah bapak ibu sekalian yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya ya bahwa surah isra'in surah emosional dan surah al-kahfi itu tadi ya nabi musa tidak akan pernah berhenti belajar sampai menjembatani antara epistemologi keilmuan barat rasional dan epistemologi keilmuan timur yang emosional ya kera'bismirabik itulah jalan islam dan diprediksi bahwa epistemologi islam itu nanti akan merajai epistemologi keilmuan masa depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masya Allah terima kasih ustad atas kehadirannya dan masya Allah ustad kita bisa bayangkan kalau ustad di jakarta jam 8 pagi berarti di madinah serisi 4 jam berarti ustad jam berapa itu ustad jam 3 kurang jam 3 masya Allah ustad terima kasih ustad semoga ustad sehat walafiat selalu dan kami mendapat berita juga bahwa sedang menjalani hari-hari bahagia ada rencana pernikahan putranya kami mendapat info ya ustad semoga diberikan kemudahan kelancaran insya Allah keluarga sakin nah baiklah ustad kita akan menelusuri beberapa komentar yang disampaikan ataupun pertanyaan yang dihadirkan di dalam forum ini yang pertama ini dari pertanyaan saya sendiri ustad menyikapi tadi itu ketika dalam suasana keharuan Ibu Komang tadi menjelaskan bahwa mereka 20 tahun di Jepang ini sampai di satu titik gitu ustad bahwa hanya dua semua sudah dipulangkan semua karena tidak mampu lagi untuk meneruskannya namun mereka fight gitu ustad dan terus Alhamdulillah mendapatkan kesuksesan luar biasa sekarang ini apakah ketika bahwa tidak akan berhenti sampai dengan ketemu dengan dua pertemuan antara laut itu sendiri untuk menunjukkan bahwa tidak ada kata putus asa itu bisa ada relevansinya dengan semangat juang yang didapati oleh Ibu Komang dan Pak Teguh di dalam menghadapi ujian kehidupan ini ustad mohon pencerahnya ustad jawabannya kan manjadda wajadda barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat mansa rawasalah barang siapa yang berjalan pasti sampai itu moto itu dalam Islam kita tidak bisa berhenti selama nafas itu menghembus turun naik selama itu juga Allah menjamin rezeki kita selama kita masih hidup selama itu pula juga ada takdir yang akan berbicara terhadap kita jadi itu satu contoh kehidupan dan itu pelajaran bahwa siapa yang berjuang ya apalagi tadi Ibu ya saya menyaksikan dengan melibatkan Tuhan tidak ada mengatasi persoalannya kan ada janjinya Allah barang siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh mencintai menyerahkan urusannya kepada Allah pasti akan diberikan jalan keluar itu jaminan Allah dan Allah akan menjamin rezekinya dari tempat yang di luar bukaan tidak mungkin Tuhan akan mengecewakan hambanya yang menyerahkan dirinya secara total terhadapnya seraya ia melakukan seluruh kewajiban ya jadi sesungguhnya rahasianya Tuhan sudah dibukakan dalam Al-Quran tidak masuk akal tetapi fakta dan itulah jaminan Al-Quran dan itu benar salah satu contoh pembenaran Al-Quran seperti Ibu tadi dan kita semuanya juga sudah pernah Bapak Ibu mohon maaf kita jangan mengingkari kenyataan kalau saya tanya semuanya kita disini pernah gak kita mengalami misteri dalam kehidupan pasti semuanya pernah apalagi yang hadis ini kan wajah-wajah soleh mentakin ya kan ya jadi sesungguhnya tidak pernah ada cerita jatuh tertimpa tangga diinja oleh perempuan hamil kembar empat gendut penyot itu enggak Allah tidak akan pernah mungkin apa yang membebani sesuatu di luar kemampuan hambanya maka itu Bapak Ibu tegarlah menjalani kehidupan itu ayat jangan khawatir Allah bersama kita coba masihkah kita harus khawatir kalau Allah bersama kita enggak mungkin Bapak Ibu maka itu resepnya itu optimisme itu optimisme itu adalah orang yang beriman tapi kalau ada orang pesimistik itu contoh orang yang lemah iman dalam keadaan apapun kita harus optimistik berkaryalah pasti Allah akan menghargai hasil karyanya memberikan hasil karyanya ya jadi itu contoh kehidupan bahwa dia tidak akan berhenti sampai betul-betul menemukan jalan keluarnya dan apa yang terjadi Nabi Musa itu menjadi hebat setelah berjumpa dengan khidir jadi ngaji kita jangan hanya sampai surah nakal kampus formal kita harus juga ngaji sampai ke surah al-Isra masuk ke pantiasuhan Pak Aswanuddin dengan Pak Prof datang ke Jepang berjumpa dengan orang-orang seperti beliau-beliau tadi yang hebat itu dan masih ada perjalanan lanjutan harus kita sampai kepada surah al-Kahfi itulah yang disebut dengan pengajian yang komprehensif menggabungkan antara surah al-Nahl al-Isra dan al-Kahfi terima kasih terima kasih Ustaz Masya Allah dan kepada Ibu Komang apakah ada yang mau disampaikan Ibu Komang kepada Fraf Nasar Umar kami persilahkan apabila ada yang Ibu mau sampaikan kepada beliau Assalamualaikum Ustaz Nasar jadi ini Alhamdulillah sampai dengan hari ini masih terus berusaha untuk tetap bisa berdakwah dalam hal menyediakan makanan halal jadi kami mohon doa mohon doa mohon ridho agar usaha dakwah kami tetap bisa berjalan dengan baik semakin luas Alhamdulillah kalau seandainya bisa satu persatu orang di Jepang bisa masuk ke dalam agama Islam mudah-mudahan mohon doanya iya Ibu Masya Allah jadi target target kita Ibu kemanusiaan belakangan mau masuk Islam itu itu adalah petunjuk Allah jadi ada dua hal yang berbeda ya proses berdakwah jadi berdakwah itu mengislamkan orang non-muslim dan mengislamkan orang yang sudah Islam dan yang kedua mencari rezeki itu juga satu hal yang berbeda bagi kita yang mukhlis mukhlas itu ya kita jangan membedakan muslim non-muslim seandainya ada non-muslim pun juga itu tetap menjadi sasaran kemanusiaan kita jadi humanity is the more important dan dakwah itu sendiri menuruh khemat saya jadi apapun agamanya jangan kita beda-bedakan mereka karena humanity is only one there is no color mereka itu nanti akan tahu oh Islam seperti ini kalau kita nanti sentimen keagamanya menonjol oh ini misionaris Islam ini jadi kebenciannya muncul nah Nabi tidak seperti itu Nabi benar-benar bekerja untuk kemanusiaan tapi itu kita nanti terjemahkan sebagai dakwah kemanusiaannya Nabi ada seorang perempuan Yahudi lapar tidak dikasih makanan oleh Baitul Mal marah Rasulullah hey perut lapar itu tidak ada agamanya jangan kita membantu karena itu seagama dengan kita yang perempuan Yahudi itu keleparan tidak dibantu karena dia bukan agama Islam ambilkan dia bantu dia juga jadi kita tidak bisa memberikan petunjuk Allah yang beri petunjuk tapi kita berdakwah menurut Nabi dakwah kemanusiaan otomatis dakwah spiritual keislamannya itu pasti itu bagus sekali ibu melakukan hal itu di Jepang berdakwah di lingkungan minoritas juga metodologinya berbeda kalau berdakwah di lingkungan mayoritas seperti kita di Indonesia ibu adalah guru yang sejati mampu menampilkan diri eksis di tengah minoritas untuk berdakwah itu wali songo banget wali songo pertama datang itu minoritas tapi mampu menciptakan masyarakat mayoritas dimana ada keikhlasan disitu pasti ada keajaiban ibu Masya Allah terima kasih Ustaz dan kami sampaikan kepada Ustaz bahwa mohon doa juga sekaligus dari seluruh jamaah Ustaz bahwa setelah Pak Teguh bersama Ibu Komang membeli sebuah gereja dan sudah menjadi masjid darus salam sekarang ini Ustaz dan masyarakat muslim yang di wilayah Nagoya ini berhimpun Ustaz dan bahwa betapa kami menyaksikan sendiri bahwa mereka mempekerjakan juga dari negara lain dan non-muslim juga dan bahkan kemarin mengharukan sekali Ustaz mungkin Ustaz bisa memberikan keterangannya jadi ada salah satu mitra dari Pak Teguh ini orang Jepang Ibu Ando kemudian datang bersama mitranya Kosei dan ketika kita melaksanakan sholat Ustaz tiba-tiba Kosei ini mengiringi saya terus mau kemana kamu saya mau ikut berwudu setelah berwudu kemudian kita ketika sholat saya mau ikut sholat juga jadi Masya Allah dan bahkan yang Ibu Ando menyampaikan bahwa saya sebenarnya tidak jelas agama saya tapi suami saya dulu pernah beragama Kristen dia bilang apakah saya Kristen jadi Ustaz saya melihat bahwa betapa insya Allah dakwah melalui kegiatan kepedulian ini sepertinya menimbulkan manit kalau saya perhatikan saya amati dari apa yang dilakukan oleh Pak Teguh dan ini mungkin Ustaz bisa mengomentari situasi seperti ini bagaimana sebaiknya seperti halnya contoh kasus yang Kosei tadi Ustaz bahwa beliau sampai dengan ikut sholat tapi beliau belum bersyahadat apa yang harus dilakukan oleh Pak Teguh seterusnya kepada seperti beliau kosmologi timur itu gampang masuk islam Pak Asad kosmologi barat pun juga gampang masuk islam sekarang apalagi kosmologi timur kita itu punya persamaan kosmologis sesama masyarakat timur maka itu yang paling gampang masuk islam itu adalah al-masyrik timur tadi itu maka itu tidak ada nabi yang lahir di Indonesia setenggara karena kita kan adalah sangat timur sangat apa namanya itu ber apa ya istilahnya itu sangat maritim maritim culture itu kosmologinya itu mirip sekali dengan islam ya kan nah jadi saya kira berdakwah di dunia timur itu nikmat maka itu wali-wali itu kan sembilan wali hanya delapan diantaranya itu non-peribumi sebetulnya tapi pintarnya luar biasa menggunakan gamelang pakai belangkon selawat pakai bahasa Jawa mendok Jawanya itu jadi itulah membalik Arab tapi menggunakan belangkon tapi kita membalik Indonesia sekarang ini oh panjang jenggotnya kemudian pakai serban dan seterusnya sebaliknya wali Songo Arab tapi pakai belangkon nah tapi mana yang paling berhasil dakwahnya itu kan kita lihat wali Songo mengislamkan Asia Tenggara itu dahsyat kenapa karena ya sosiologi metodologinya itu bagus ya dan tidak pernah menjadikan orang itu sebagai musuh tidak suka nyelah-nyelahin orang tapi sabar karena islamisasi itu ongoing proses ya kan memerlukan waktu yang panjang tidak seperti membalik telapah tangan karena kalau kita menyalah-nyelahin orang apalagi menghardik orang itu malah bukan berdakwah dakwah itu mengajak orang mendekat bukan mengusir orang jauh dari kita kan gitu insyaAllah baik terima kasih Ustaz nah Ustaz berikut ini kami ingin mengundang Profesor Dr. Suaryadi pertama kali ini berkomentar langsung dari Jepang kepada Prof Suaryadi kami persilahkan Prof silahkan Prof kalau di-unmute Prof kalau di-unmute Prof ya silahkan aduh luar biasa Pak Ustaz Masa Rudin Umar terima kasih sekali atas nama teman-teman dalam suasana gembira menikahkan putra putrinya di Mekah sekali di Sumro masih memberikan kesempatan untuk memberikan tausiah kepada kami semua dan tadi karena diumumkan kebahasan Pak Ustaz tidak bisa banyak teman-teman yang sudah meninggalkan arena tapi masih banyak sekali yang masih bertahan hampir 500 ya tadi hampir 1000 dan waduh saya gak bisa berkata-kata lagi nih Pak Ustaz Nasruddin Umar ini ilmunya betul-betul tanpa batas membahas apapun dikaitkan dengan ayat sosial Quran dan pengalaman-pengalaman Bapak sendiri maupun buku-buku bacaannya yang sangat luar biasa dan semuanya bisa saling sambung-menyambung secara tepat sekali ini betul-betul saya susah mencari tandingannya dikaitkan dengan kehidupan Mas Teguh dan istri di Jepang dengan perjuangan yang luar biasa tetap bisa mengkaitkan dengan ayat sosial Quran dan janji Allah bahwa dimanapun kita berada Allah selalu akan memberikan rezeki kepada kita semua dan saya kira semua peserta ngaji barang online ini dalam kehidupannya juga akan mengalami baik ketirinya kehidupan yang kita lihat itu hanya hasil akhir tapi prosesnya kadang-kadang kita tidak memahami bahwa siapapun itu mengalami proses yang panjang Mas Teguh sama istri di Jepang prosesnya sangat panjang memerlukan waktu puluhan tahun untuk bisa mencapai kesusahan seperti sekarang ini dan Pak Ustaz Nasaruddin juga kita tahu ilmunya luar biasa tentu prosesnya juga panjang sekali dan Tawaduk mengikuti semua ajaran-ajaran Islam dengan sangat baik sampai ke Amerika sekian tahun dan menimba ilmu terus-menerus sehingga yang kita lihat sekarang adalah figur yang sukses figur yang luar biasa figur yang selalu dinantikan oleh para jamaah dimanapun Pak Ustaz memberikan tausia ini semua yang kami lihat dan saya pribadi datang ke Jepang ini selain sudah lama tidak pergi sejak COVID juga memang ingin bertemu Mas Teguh dan keluarga yang telah sukses bisnis di Jepang sekaligus bisa membeli kerja untuk dijadikan masjid karena saya sendiri walaupun bukan saya pribadi tapi dulu Pak Prof. Setejo juga membeli kerja di Netherlands untuk dijadikan masjid jadi saya sempat karena sudah malam turun melihat kerja yang dibeli yang sudah dijadikan masjid sempat berfoto-foto di situ dan alamannya masih cukup luas untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga harapan dari Bu Teguh tadi mohon doa Pak Ustadz agar dakwah Islamnya bisa terus ditingkatkan insya Allah bisa terkabul dan beberapa kerjasama yang kita coba rintis untuk juga bagaimana semangat dan perjuangan Mas Teguh dan istri ini bisa ditururkan ke generasi penerus di tanah air nanti insya Allah akan ada kerjasama antara penelitian nisantara dengan Masjid Al-Hikmah dengan TukimBC atau Japan MBC di Jepang ini agar kita bisa menjembatani bagaimana keinginan generasi muda untuk berkiprah tidak hanya di negeri sendiri tapi juga di negeri olan orang itu dengan pengalaman Mas Teguh dan istri bisa mempercepat proses ya artinya dengan pengalaman puluhan tahun bisa dipetik oleh generasi penerus menjadi lebih cepat lagi ini yang saya kira sangat saya hargai dan Alhamdulillah kemarin seharian di tempatnya Mas Teguh dan istri kita disubi macam-macam makanan karena punya restoran-restoran yang mulai dari semua halal pasti ya mulai dari ada bakso ada pizza kemudian ada nasi berani dan lain sebagainya yang semuanya sesuai dengan selera kita bersama jadi Bapak Ibu sekalian yang nanti pergi ke Jepang jangan lupa mampir juga ke tempat Mas Teguh untuk melihat secara langsung pabrik tempenya kemarin baru melihat bisa pabrik tempenya ada pabrik bakso ada segala macam bikin pabrik sendiri di sana dan sudah dihedarkan ke seluruh Jepang luar biasa jadi Pak Ustadz terima kasih banyak sekali lagi semoga putera-putrinya proses peringkannya berjalan lancar menjadi pasangan yang selalu berbahagia dan kami semua teman-teman selalu mendoakan Pak Ustadz untuk Allah berikan kesehatan yang prima sehingga terus bisa berdakwa memberikan manfaat bagi masyarakat banyak di masa-masa yang ke atas terima kasih Pak Ustadz Pak Asyuddin Pak Bimu sekalian Wabillahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Suaradi atas sambutan dan komentar yang disampaikan dan tentunya doa kita semua Ibu sekalian semoga pernikahan yang akan dilaksanakan sebagaimana ditulis oleh Ibu Isya Es Latif di dalam forum ini tanggal 30 ya semoga semoga berhasil dengan baik dan lancar dalam rindu Allah menjadi keluarga yang sakinah mawada warahmah dan semuanya diberikan kesehatan keberkahan dan kelancaran di dalamnya nah Ustadz kami menyadari juga bahwa di sana berarti sekarang ini jam jam 4 pagi ya Ustadz mungkin Ustadz siap-siap ke masjid saya kira kita mengakhiri saja Ustadz pertemuan pada hari ini dan kita mendoakan juga Ustadz bahwa Prof. Sofan Hadi dalam keadaan sakit sekarang ini sehingga tidak bisa muncul secara langsung hanya mengikuti saja mendengarkan sama-sama kita doakan semoga biar sehat kembali dan hari ini hari bagian juga Ibu Dr. Hermin ulang tahun ke-70 dan begitu juga dengan Ibu Dina Dardina kakak ifatnya dari Pak Rudi Rajab juga mencukur ini umur yang ke-70 tahunnya semoga Allah berikan keberkahan di dalamnya nah saya kira demikian Ustadz dan kami mohon keserian ke Dian Ustadz menutup doa Ustadz silahkan Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam terima kasih Ustadz selalu Ustadz bisa berjumpa lagi di hari Jumat yang akan datang baiklah Bapak-Ibu berjumpa lagi kepada Ustadz kepada Prof. Riyadi kepada Ibu Komang dan juga kepada Mas Teguh tentunya hadir di sebelah Ibu Komang dan kepada Bapak-Ibu para peserta terima kasih atas segala perhatiannya benar-benar Allah merahmati kita semuanya dan dengan berakhirnya doa maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini kepada Prof. Riyadi kepada Ibu Rini dan kepada Ibu Fardun beserta Putra Putri Ibu Fardun yang akan kembali ke Jakarta pada hari ini sama-sama kita doakan semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran selamat dan bahagia dalam perjalanannya sehingga tiba kembali di tanah air dan sekian dari kami Wabillahi Tafiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh